Selamat malam teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang mau belajar setting TP-Link Total Link Mode WSP Biasanya WSP ini digunakan untuk Untuk ini Untuk nembak Wifi ID gitu ya Karena gak ada Wifi ID ya kita coba Mode lainnya ya Oke bentar saya tanjepin Wifi Kita cek 192 Ininya belum saya ubah Ethernetnya 192.168.1.2 Oke Oh 1.1 Admin Admin Operation Mode WSP AP sama klien sudah ya Oke next One DHCP client Host namenya Apa ya Pickme .com Oke Next Wifi scan Wifi scan Wifi scan Kita pilih yang ini ya Oke Passwordnya TKJ Jember Next Ini SSIDnya Total Link Oke Oke deh Broadcast ID nya Ini encryption nya Bisa diganti bisa gak Misalkan gak kita password ya Kalau mau dikasih password ya Passwordnya TKJ Jember Finish Ini ngerestatnya Kira-kira 1 menit Kita tunggu aja Sebentar Oke Bentar ya Oke kita Connect lagi Admin Admin No thanks Kemudian Operation Mode nya Sudah WSP ya Di bagian status Oke Ini sudah DHCP Wifi configuration nya WSP Ini Seharusnya sudah Bisa connect ya Kita coba aja deh WSP itu nembak sinyal ya Toto Link Take aja Jember Oke Biar keliatan Ini saya disable Nah ini sudah connect Ini Kita dapet IP address 1.10 Oke Dan kita coba Connect Kita buka Youtube Loading Oke connect teman-teman Gitu aja ya Mode WSP Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa